Kalo jemput enggak, memang aku sengaja enggak jemput gitu, karena aku juga sebagai seorang istri wajar lah kalo misalnya masih ada rasa kecewa, marah gitu, walaupun kami kesininya sebenernya baik-baik aja gitu. Jadi saya pengen tau aja dia pulangnya ke Matan, ternyata enggak pulang-pulang. Ya karena kan saya marah dong, saya sebagai seorang istri, harusnya suami kan pulang rumah gitu, tapi ini enggak pulang itu aja sih, sebatas itu aja. Pangan 29 Mei, bahwa Rio bebas gitu, tapi saya tunggu, tapi kok enggak pulang-pulang gitu, sengaja menutup diri supaya Rio-nya sadar. Nusia biasa ya, saya juga sebagai seorang istri, kalian juga temen-temen media pasti tau jejak media saya dari awal saya pacaran, sampai saya menikah, sampai ketangkep lagi. Jadi disitu pun Rio juga bilang sama saya minta kesempatan gitu, minta kesempatan, mohon-mohon nangis sama saya, kami juga di RSKO, kami bener-bener bercerita lah gitu loh. Saya bilang, saya, saya enggak tau wawal-wawalam, saya biar waktunya menjawab, saya bilang gitu kan, kamu tunjukin aja sama saya kalau kamu bener-bener bisa berubah. Dan dia bilang, saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Saya percaya itu, saya cuma bisa berdoa tiap hari sama Allah, saya ingin istri saya kembali seperti dulu mencintai dan menyayangi saya gitu, dan menerima saya apa adanya. Tapi ternyata kayak begini kan saya, maksudnya gini loh mas kasarnya, kan kamu yang minta kesempatan, kan kamu yang mohon-mohon, kan kamu yang berucap manis, kamu yang bermimpi, kamu yang segala macem lah gitu. Sampai, pokoknya kalau misalnya nanti kita menua bersama gitu, di RSKO pun Rio bilang, aku kalau enggak ada kamu, aku lebih baik mati. Gitu kan, kayak gitu. Aku enggak, aku enggak bisa hidup tanpa kamu gitu, kalau misalnya pun aku mati di dalam lafas, aku lilahi ta'ala, aku siap. Yang penting jangan kamu duluan yang mati, karena aku enggak siap hidup tanpa kamu. Itu kan, kayak saya ngerasa kayak dibohongin gitu loh, kok saya diginiin sih, udah saya menerima ya sudah lah. Tapi kan saya bilang sama Rio, semua itu kan tidak semudah membalikan tampak tangan ya, karena kan perasaan saya itu kan bukan buat diperjual belikan gitu. Dan akhirnya kayak begini, jadi saya enggak terima gitu loh. Kalau memang mau bercerai, kenapa saat dulu kamu meminta saya untuk tetap stay gitu loh. Dan kenapa kamu pas keluar, enggak pulang ke rumah dulu untuk berbicara yang baik gitu ya. Kalau saya pribadi sih, saya maunya mudah-mudahan Rio sadar ya, mudah-mudahan Allah ngebuka pintu hatinya gitu kan. Saya ngomong kok sama Rio, kalau saya masih pacaran sama kamu, saya udah udahin mulai detik ini juga saat Rio ketangkep. Tapi saya sudah menikah sama kamu, kalau saya mau cerai itu saya wajar, tapi saya tetap akan pertahankan. Seminggu kemudian ya kalau nggak salah ada dapet surat dari pengadilan ya, panggilan Bugatan, itu saya baru percaya dan disitu saya shock banget. Tone down, saya ngobrol sama manajer saya, saya ngobrol sama sahabat-sahabat juga, sama ibu saya gitu, kakak-kakak saya. Mereka sih bilang, ya sudah lah ini mungkin jalan yang terbaik dari Allah. Kalau saya pribadi, saya enggak, saya enggak terima. Kalau rumah tangga buat settingan kan itu kayaknya freaky banget ya, menurut saya aneh sih. Tapi kan kalau netizen kan maha benar, jadi apapun ya dia Tuhan. Jadi saya pikir, biarkanlah saya, saya orang yang cuek masa bodoh lah gitu. Mungkin saya pertahanin, walaupun kontra sekali banyak ya, nggak ada yang pro sama sekali ke saya tuh nggak ada yang pro sama sekali. Bahkan netizen itu pun orang yang tidak pernah kenal sama saya sama sekali pun, itu mereka selalu support saya bahwa saya sudah harus akhiri pernikahan saya dengan Rio. Jadi kalau misalnya ada rasa khawatir sih adalah, saya juga kemarin sempat ke psikiater juga gitu, dan psikiater juga bilang bahwa saya sudah harus akhiri gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih telah menonton!